Bank BNI menilai pertumbuhan penyaluran kredit di sektor infrastruktur masih tinggi. Di tahun 2020 mendatang, BNI masih fokus terhadap penyaluran kredit. Direktur Bank BNI Ahmad Baikuni menyatakan, hingga kuartal 3 tahun ini kredit di sektor infrastruktur telah tersalur sebesar Rp108 triliun atau setara dengan 21% dari penyaluran kredit dari BNI. Penyaluran terbesar sendiri pada bidang pembangunan jalan tol di beberapa daerah, khususnya Pulau Jawa. ...infrastruktur Rp108 triliun, setara 21%. Nah ini kalau memang kita lihat 21% itu cukup besar, Pak, infrastruktur. Tapi infrastruktur ini kan terbagi-bagi. Ada jalan tol, kemudian ketenaga listrikan, transportasi, telekomunikasi, migas. Jadi kalau kita bagi-bagi, yang paling tinggi memang jalan tol. Nah jalan tol sendiri, sebenarnya kami banyak yang di daerah Jawa, tapi memang lalu lintas harianya itu sudah cukup tinggi.